Selamat siang saudara, hingga hari kelima proses pencarian korban jatuhnya pesawat Sukois per jet 100 telah dilakukan. Dan kami akan hadirkan liputan langsungnya di dua titik lokasi yang berbeda, yaitu rumah sakit Keramat Jati dan juga di lokasi evakuasi di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Bersama saya Reza Aditya Pratama, inilah liputan mus channel selengkapnya. Saudara, tim Basarna sejak tadi pagi kembali mengevakuasi tiga kantong jenazah dari posko Cijeruk, kawasan Gunung Salak, Bogor. Ketiga kantong jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dievakuasi. Hingga siang ini sudah 25 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Setibanya helikopter penjemput, petugas Basarnas dibantu anggota TMI langsung memindahkan tiga kantong jenazah yang sudah menunggu. Satu persatu kantong jenazah dipindahkan ke helikopter di landasan heli Pasir Bogor, kawasan Gunung Salak, Bogor. Ketiga kantong langsung diterbangkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Setiba di rumah sakit Polri ketiga kantong jenazah langsung dibawa ke dalam kamar jenazah untuk proses identifikasi. Namun demikian, belum ada informasi resmi apakah ketiga kantong tersebut semuanya berisi jenazah korban pesawat Sukhoi Superjet 100 atau bukan. Hingga hari kelima evakuasi korban pesawat Sukhoi Superjet 100 sudah 25 kantong jenazah yang tiba di rumah sakit Polri. Tiga kantong diantaranya diketahui berisi aksesoris atau barang-barang milik penumpang. Tim forensik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap jenazah untuk dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban yang sudah dimiliki tim identifikasi korban kecelakaan atau DVI. Proses identifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Muhammad Noris melaporkan dari Jakarta.